Masak kari ayamku ala taiwan hari ini Assalamualaikum, halo sahabat kesemuanya Jumpa lagi bersama saya, Maya Galbi Hari ini aku mau masak kari ayam ala taiwan Ayam taiwan itu mudah, simple Masaknya pun cepat Misalnya majikan itu selalu menyediakan Bumbu kari instan ini di dapur Karena ya masaknya mudah, simple Dan pasien kita itu pasti suka sekali Dan cara masaknya pun menghemat waktu Nah ini bumbu kari instan ala taiwan Ini tinggal nambah daging Untuk dagingnya terserah ya teman-teman Daging ayam bisa Daging sapi bisa Pokoknya sekeliling daging bisa deh Daging B2 juga bisa Oke teman-teman langsung saja kita masak ya Gak usah terlalu lama Karena konten saya sekarang kontennya masak Nah teman-teman disini aku sudah menyiapkan semua bahan-bahannya ya Disini aku memakai paha ayam Ayam tanpa tulang Untuk ayamnya sebarang wis Dan sayurnya disini aku memakai wortel Dan apel Kalau tidak ada apel bisa dikasih tembang ya Bawang bombay Ini aku memakai separuh Dan tentunya pakai Bumbu kari instan Nah seperti ini aja bahan-bahannya ya Ini tadi sudah saya cuci bersih Ini pun juga sudah Apelnya juga sudah saya cuci bersih Dan ayamnya pun sudah saya cuci bersih Yang belum dikupas Cuma apelnya teman-teman Kalau ini sudah Ini juga sudah Nah ini tak kupas dulu ya Disini saya untuk bawang bombaynya Saya memotongnya kotak-kotak teman-teman Sesuaikan dengan selera ya Kalau aku sukanya seperti ini Saya sisihkan dulu Ini wortelnya aku memakai separuh saja ya Karena separuhnya aku ada perlunya Disini untuk wortelnya aku potong kotak-kotak juga Nah untuk apelnya ini yang tengah Dibuang ya Tengahnya ini dibuang teman-teman Ini tuh keras tengah ya Nah untuk apelnya Saya potong kotak-kotak juga teman-teman Semuanya kotak-kotak Ayamnya juga sama Motongnya kotak-kotak ya Seperti ini kotak-kotak Nah ini Kita mulai masak ya pemirsa Panasi penggorengan Kasih sedikit minyak Kasih sedikit minyak Masa banyak-banyak Sedikit saja menghemat Cincingkan lengan Kita masak Kalau dirasa minyaknya sudah panas Masukkan dulu Bawang pumbaynya teman-teman Pertama masukkan bawang pumbay ya Di taiwan itu kalau masak Jangan lupa Penisap Asapnya dinyalain Kalau enggak bisa dimarahin Majikan Kita goreng sampai wangi Sampai jumpa 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 Sudah matang Sampai jumpa Sudah matang teman-teman Selesai Pindah ke tempat Kosong Nah ini Nah ini teman-teman Selesai sudah Masak kari ayamku Ala taiwan hari ini Terima kasih sudah menonton videonya Mulai awal sampai akhir Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Kari ayam Ala taiwan Super simple Sederhana Hemat waktu Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat Warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Vabarakatuh Sampai jumpa di rope